Salam Hormat dan Salam Perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam Hormat Malaysia Madani, Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Pelakon Veteran Wan Maimunah mengakui sedih apabila hanya ditawarkan bayaran sebanyak RM200 untuk membintangi sebuah telefilm bulan lalu. Pematik Harian Metro pelakon berusia 65 tahun itu berkata, isu bayaran rendah kepada pelakon Veteran sering diluarkan pelakon lain, namun masih tiada jalan penyelesaian. Saya tidak merajuk dan masih sayangkan karya lakonan ini karena sudah sebati dengan diri. Tapi bila fikiran bayaran tidak setimpal dan amat rendah, lebih baiklah saya duduk di rumah dan berehat. Rezeki Allah itu luas dan ada di mana-mana. Cuma rasa sedih itu membuat hati saya sebab mengenangkan RM200 saja ditawarkan untuk berlakon sebuah telefilm. Jumlah babak mestilah banyak dan sudah tentu memanatkan, tapi tak apalah memang bukan Rezeki saya katanya. Sementara itu Wan Maimunah berkata dia mengambil tawaran berlakon dengan pengarah yang paling dipercayai seperti Rasid Sibir apatah lagi sudah banyak kali bekerja sama. Untuk tahun ini saya ada membintangi drama arahan Rasid. Itu pun saya terima karena kami sudah lama kenal sejak dia baru habis belajar di universiti dulu. Malah saya pun dah banyak berlakon dengan Rasid sebelum ini katanya. Dalam pada itu Wan Maimunah berkata dia lebih sanggup menerima tawaran daripada Syarikat Produksi Baharu karena bayaran ditawarkan jauh lebih baik berbanding bekerja sama dengan Syarikat Produksi Lama. Sekian info hari ini dari Roti Kaya. Terima kasih telah menonton!